Intro Hai sahabat kita jumpa kembali di channel youtube saya yaitu Rudy dan Sahabat TV Nah seperti biasa kami hadir bawa masakan Kali ini saya akan memasak sayur kuah merah ya Kalau sahabat merasa resep ini bermanfaat Jangan lupa di subscribe, like, share, komen, dan tekan tombol loncengnya Nah ini bahannya sudah siap Ini sayur-sayur yang kita gunakan nanti untuk memasak sayur kuah merah ini ya Sekarang saatnya kita akan menghaluskan bumbunya Cabai merahnya 6 buah yang sudah direbus Bawang putih 4 siung Bawang merah 4 buah Kemudian terasi 2 sendok teh Kemudian ada kencur 1 cm Kemudian ada desaku ketumbar bubuk ya sahabat ya Oke ini kita masukkan sebanyak 1 sendok makan Kemudian saya akan tambahkan lagi Lada ku merica bubuk ya Kita masukkan sebanyak 1 sendok teh Kemudian kita masukkan garamnya 1 sendok makan Nah airnya bisa timbangan dari air yang kita butuhkan itu 1 liter Kita ambil 3 sendok makan Ini setara dengan 50 ml ya Kemudian langsung kita haluskan ya Oke ini sudah langsung menandakan sudah halus Kita panaskan dulu sebentar 2 sendok makan minyak goreng Nah kita tumis dulu udangnya sampai warnanya ke merahan ya 150 gram udang peci Nah ini kalau udang peci dia langsung merah seperti ini Kemudian kita masukkan petenya 20 buah petenya Ini aroma gurinya sudah keluar ya Masukkan lengkuas 3 cm Dan kita memarkan Kemudian 2 lembar daun salam Petenya sudah wangi juga Nah ini baru kita masukkan air Jadi dengan adanya udang ditumis terlebih dahulu Kita mendapatkan rasa gurih alami dari udangnya ya Kemudian kita rebus bersama bumbunya Jadi bumbunya direbus ya Tidak ditumis Kita aduk rata dulu Aromanya sudah mulai enak ya Padahal bumbunya baru dimasukkan ya Nah sahabat ini sudah mulai mendidih ya Kita akan masukkan sayur yang keras-keras terlebih dahulu Di sini ada kacang panjang Kemudian 150 gram papaya muda Kemudian ada cabai rawit merah 15 buah cabai rawit merah yang utuh Kemudian ada cabai merah 4 buah Ini terinya juga sudah bisa dimasukkan Ini akan kita ambil gurihnya juga ya Ini sebanyak 3 sendok makan ya Nah ini kita kecilkan api Oke kita rebus dulu ya Sampai sayurnya cukup matang ya Nah sahabat ini papayanya sudah mulai bening-bening gitu ya Menandakan dia sudah mulai 3 per 4 matang Tapi kalau beningnya itu sudah menyeluruh berarti dia sudah matang ya Kemudian terongnya ada 1 buah ya Kita potong dadu ya ini Ini papayanya kan masih belum matang sempurna Nanti begitu terongnya matang Pasti papayanya juga ikut matang ya Kita rebus dulu Sampai cukup matangnya ya Nah sahabat ini sekarang saya akan ambil daun salamnya ya Nah ini sudah cukup matangnya ya Jadi tidak perlu sampai terlampau matang Nanti diangkat pun masih ada proses pematangan ya Kalau sayur ya sahabat Ini kita masukkan dulu 100 gram toge ya Kemudian kita masukkan santan kental 250 ml Kita masukkan gula pasir 1,5 sendok makan Ini sampai cukup mendidih aja Nah ini sudah bagus ya Sudah mendidih semua Kita matikan dan siap untuk kita sajikan ya Nah ini sahabat ya sudah Aromanya enak ya Nah sahabat sudah selesai sayur kuah merahnya Mudah kan membuatnya Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya